disini ini adalah new untuk membuat proyek baru kalau kita klik new akan menjadi proyek baru lagi setelah kita seleksi sebelahnya ini untuk open project yang kita sudah save setelah itu ini adalah untuk kita menyimpan save yang sudah kita buat ini adalah save as itu membuat penyimpanan baru ini adalah import, import dimana kalau kita untuk ngasih file ini berupa .vrf, jadi kalau kita mau import ini kita klik disini kita akan misalnya contoh kayak gini nih proyek mandaya, ada .vrf kita bisa buka proyek ini melalui file yang .vrf ini nah untuk mengeksportnya kita bisa pakai export jadi kita menyimpan file .vrf .vrf ini dengan proyek kita akan muncul seperti ini save-man jadi ini bisa dikasih ke orang lain dan bisa dibuka di software masing-masing software bisa dibuka di mana aja nah untuk settingannya disini settingannya lengkap ya untuk capacity bisa dipakai untuk KW BTUH maupun TONS dan lain-lainnya mau Celsius Fahrenheit dan lain-lain bisa diatur sendiri ya kalau saya sih standarnya sih udah seperti ini udah cukup ya BTUH, CFM, dan lain-lain ini adalah input input di mana kita mau namain yang kalau kita edit misalnya IU berapa nanti bisa itu tapi kalau yang manual juga ada ini yang otomatis kita klik nanti akan muncul seperti ini IU berapa nanti 1, 2, 3 berurutan kontrol grupnya dan lain-lain ini untuk settingan RH di indoor dan outdoor ya RH ada pooling DB di badan disini kita tinggal atur DB-BB nya kita bisa atur disini ini adalah settingan buat penyimpanan nah ini DXFile itu adalah penyimpanan berformat DXF ya itu format AutoCAD nah ini settingannya bisa disimpan dimana nanti tinggal dipilih langsung ke file dimana tempatnya sama ini untuk report juga sama kita bisa atur disini untuk ini ya standarnya lalu untuk bahasa ya bahasanya ini ya biasa English ya kalau misalnya udah kita klik OK biasanya untuk pengerjaan ini sih ini ya berdasarkan gambar juga ya karena PLF tuh ngacu ke gambar walaupun gak gambar juga bisa sih cuman lebih akurat nih lebih ke gambar dari project kita langsung ke sebelah kiri yaitu indoor nah di indoor ini untuk memilih indoor menseleksi gimana kita menambahkannya kalau untuk ini kita abaikan aja karena ini agak ribet ya kita cari yang simple aja yang mudah supaya cepat pengerjaan yang cepat dimana kita tinggal tambah plus add tambah add ini adalah penambahan indoor Pak Heri udah kenal ini apa namanya kode-kode kode unit Hitachi itu indoor-outdoor nya udah paham ya udah pernah lihat ya udah tau ya udah jadi udah tau jenis-jenisnya kurang lebih kan jadi disini soalnya ada banyak macem nanti takutnya kalau belum paham kan masih bingung untuk seleksinya kalau kita udah penambahan unit indoor sini nah disini terlihat kan IU1 nanti kalau kita udah seleksi nanti akan berubah berurutan 2, 3 dan seterusnya atau penambahannya sesuai kita tulis sendiri juga bisa mau EPB atau apa bisa kita dengar edit disini yang paling pertama diseleksi adalah tipe outdoor nya karena kita seleksi harus berdasarkan tipe outdoor jadi kita gak bisa langsung jadi untuk yang biasa kita pakai adalah BRF cooling only CO itu adalah cooling only head pump adalah HP adalah head pump kita biasa yang komersial itu yang bisa kita pakai di Indonesia adalah CNCQ tipenya yaitu calling only dan untuk yang mini biasanya makanya yang residential HN SKQ ini yang biasa kita pakai kalau yang lainnya sih mungkin jarang atau jarang lah mungkin seperti yang HN CEW ini adalah tipe VRF set low nah ini yang terbarunya cuma masih jarang dan yang tipe high efficiency adalah HNBQ tapi yang kebanyakan permintaan biasanya yang CNCQ jadi untuk awal kita biasanya tergantung permintaan kalau CNCQ berarti CNCQ HNB kita klik HNB dan seterusnya mini kita HNSQ HNSQ setelah kita milih outdoor lalu kita milih tipe indoor disini tinggal pilih ada ceiling suspend duck compact deck floor ceiling cassette ecstatic medium one way two way sini juga ada wall ini saya contohkan misalkan kita pakainya ecstatic high static yang 3pk misalkan IU1 3pk lalu kita kalau sudah seleksi kita oke dia akan berubah menjadi IU2 dan akan muncul di list disini IU1 sudah terlist lalu IU2 nya contoh kita high wall nah disini ada banyak macam kalau pakiri seleksi biasanya Hitachi itu banyak macamnya untuk saat ini 4-way cassette dia menggunakan yang tipe FS KDNQ oke kita seleksi satu misalkan yang 2,5 pk lalu kita oke lalu ke IU3 untuk 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 cassette kita pilih yang atas ini kalau compact deck compact deck ini kita biasanya yang kalau yang DC jarang ya biasanya yang standar ini karena HN APQ ini contohnya karena takutnya masih bingung dengar penamaan kode-kodenya ini banyak ini model-model yang untuk Unity Touch lumayan banyak jadi takutnya ada agak bingung sebenarnya sesuai katalog 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 kita itu kita tentuin di katalog hackstatiknya yang ini sebenarnya ini ada hackstatik ini yang tipe ini sebenarnya yang terbaru cuman kita belum belum bisa menjualnya masih belum ini jadi kita masih menjualnya yang tipe yang sesuai katalog saat ini hackstatik kita ini wall mountednya sebenarnya banyak ini tipenya cuman kita yang pakai di katalog kita yaitu HNB USQ nah disini yang kita pilih kita seleksi 1,3 PK ya oke lanjut disini ada mini medium slim dan disini keterangan untuk hackstatik itu adalah 3 PK ke atas 3-10 PK itu masuknya hackstatik sedangkan kalau yang di bawah itu masuknya ke medium hackstatik 0,8 sampai 2,5 dan 8 PK sama 10 PK ini biasanya makanya yang hackstatik kita gak makanya yang medium nah ini yang juga kita ada juga untuk DXKit DXKit kalau ada permintaan seperti AHU misalkan orang ada mesen AHU 30 PK kita bisa menyedaikannya yang 30 PK juga disini sistemnya sama kita coba AHU 1 oke kita oke seleksi klubnya tinggal oke nah untuk AHU ini biasanya kita kalau seleksi AHU ini harus di ya semua karena ini kan perhitungannya ini ini yes oke baru akan bisa muncul nah contoh seperti ini saya sudah seleksi ya untuk indoornya jika kalau pengen di edit atau mau di apa di hapus tinggal ini untuk edit file-nya ini misalnya 3 PK-nya oh 3 PK ini saya mau edit saya mau ganti 4 PK oke bisa langsung disini atau klik disini 2 kali bisa atau kita mau menghapusnya mendeletnya tinggal kita delete disini atau kita mau meng-copy-nya ini misalkan ini RPK-nya mau monted ini mau kita copy nah kita copy akan muncul nah setelah itu untuk seleksi indoor sebenarnya kita awal dari indoor misalnya ini dark nah kalau versi dark ini biasanya kita langsung ke aksesorisnya karena aksesorisnya dia gak include ya jadi kita harus nambahin untuk dark ini kita biasanya penawarannya kita tambahin remote control-nya yang HCWA ini itu seperti wire rate ya wire rate control-nya nah disini kita akan muncul jadi skematiknya akan muncul penawaran HCWA ini 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 emang banyak tipe ya ini yang tipe mahal yang standarnya biasa HCWA kita pakai ini yang lebih mahal ini yang bagus pokoknya biar ada kelas yang standar kita HCWA dan misalnya ada permintaan drain pump biasa kita masukin ini dupi drain pump kita masukin habis itu ada filter penambahan ini tipenya kalau ada penambahan filter kita masukin kalau enggak enggak apa-apa kita delete lagi delete nah kita hapus misalnya enggak ada permintaan atau mau ini remote-nya bukan yang pakai wire oke kita delete yang remote-wire kita masukin yang wireless wireless kita makanya yang standar yang PCA nah ini udah satu set nanti sama receiver kit-nya dia ada tipenya jadi kita bisa setting disini semua aksesoris indoor kalau sudah kita oke sama dengan kaset dan lain-lain nah kurang lebih kita atur sendiri misalnya remote-nya wire atau wireless ini ya wireless kita klik nah akan muncul otomatis lalu kita klik oke sedangkan kalau untuk wall-mounted biasanya saya jarang tambahan opsional ya karena dia disini hanya tampilannya tambahannya kalau dia pakai wireless karena untuk remote wireless kan udah include dalam penjualan jadi saya untuk wall-mounted skip gak akan saya masukin tambahan aksesoris nah untuk AHU biasanya disini saya tambahin disini ada penambahan yaitu remote remote yang standar atau remote yang lengkap biasanya kebanyakan AHU A ini lalu kita klik ini lalu oke nah disini kalau sudah kita seleksi indoor dan semuanya sudah lengkap lalu lanjut ke sebelahnya exchanger biasanya jarang dipakai ya karena exchanger nih jarang permintaan exchanger jarang sekali exchanger jadi mungkin ini gak terlalu penting jadi langsung ke outdoor jadi kita bertahap sesuai atau ini kanan project indoor lalu outdoor dan seterusnya harus bertahap nah di outdoor ini sama seperti tadi bisa di edit bisa di delete bisa di copy dan bisa ditambah nah untuk penambahan outdoor disini ini tergantung sistem misalkan sistem 1 berarti OU 1 atau mau tulisnya apa terserah lah disini tergantung proyek masing-masing namanya beda kita edit nah misalkan kita mau sistem 1 yaitu tadi yang indoor yang sudah dipilih sudah masuk nah untuk memasukkan ke sistem sini ini harus di klik lalu ditahan ya klik tahan klik kiri tahan digeser harus masukin ke tepat di tulisan OU kalau enggak dia enggak akan bisa pindah tunggu sebentar nanti akan muncul nah harus seperti itu ya ini klik misalkan kita mau langsung ini tiga indoor ini langsung dimasukkan ke sistem 1 ya OU 1 ini di klik tahan lalu digeser ke tulisan yang ini kalau enggak misalnya digeser ke area sini enggak akan masuk ke sini nah disini kita bisa atur ya ini udah ketahuan karena seleksi kita udah CNCQ kalau ini udah pasti kita 3 pas ini udah pasti power nya adalah 3 pas juga 50 hertz nah kalau untuk disini adalah outdoor karena ini sistemnya automatic auto ya jadi kita bisa manual atau auto kalau manual kita bisa kita atur mau pilihannya mau 10 pk atau 8 pk atau 12 pk kita bisa atur kalau manual kalau auto itu berdasarkan maksimum ratio disini jadi misalnya 100% ini kan maksimum ratio adalah 100% kita edit 100% berarti berarti otomatis ini akan muncul sistemnya adalah yang di bawah 100% atau sama dengan 100% jadi yang keseleksi adalah odd down adalah yang ras 10 pk nah ras 10 pk ini adalah 91% kalau kita mau naikin 110% ini otomatis akan berubah penyusaikan jadi 110% nah 110% ini masih belum bisa karena kalau kita rasio tinggi itu berarti kan 8 pk paling kecil dia masuknya ke 114% jadi kita kalau mau itu kita setting ke 120% maksimal nah baru dia muncul seleksian outdoor yaitu ke ras 8 pk kalau kita otomatis tetap di 8 pk juga karena 114 nah seperti ini kalau seleksi 100% kita akan masuknya otomatis ke 10 pk kita bisa set sini tergantung permintaan ya permintaan per sistem digambar itu seperti apa sistemnya dari konsultan nah kita bisa ngedit lagi yang tadi kita bisa atur disini kalau mau di edit RHDDBWB biasa ini kita langsung kita langsung oke aja kalau udah selesai seleksi ini udah 100% ini misalnya perminta 100% udah kelar berarti kita langsung oke nanti muncul disini disini ada keterangannya seperti inilah sudah jelas kelihatan aktualnya berarti 91% nah jika kita mau nambah indoor lagi kita bisa tambah plus kalau ini mau di edit lagi kita tinggal edit atau kita delete kalau mau di hapus atau bisa kita copy kita coba nambah lagi karena yang tadi kita udah seleksi ada AHU AHU kit contohnya kita tambah lagi disini juga akan muncul AHU kit yang kita pilih yang 30 pk AU nama O2 kita tambah O2 AHU AHU nah oke disini kita tinggal masukkan kayak tadi seperti yang sama nah AHU kit ini akan connect ke AHU dan langsung ke outdoor CNCQ 30 pk berarti outdoornya 30 pk untuk AHU ini maksimum resume gak bisa ditambahin jadi dia udah harus 100% karena AHU settingannya seperti ini jadi dia kita gak bisa di otak atik lagi harus 100% dan tidak bisa manual 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 kalau ke bawah bisa tapi kalau untuk di atas 100% gak bisa dia maksimal 100% kalau udah nanti kita oke ini ada muncul 2 sistem berarti disini kelihatan kalau kita mau copy tinggal klik sini all 1 kita copy misalkan ada 2 sistem sama oke kelihatan muncul ke sistem 3 namanya dan seterusnya kalau ada mau penamaan copy kalau mau di delete juga bisa kita delete nah setelah ini 4 outdoor langsung ke sebelahnya itu piping disini adalah pemipane nah kalau pemipane ini berdasarkan gambar biasanya kalau di sistem ini saya kenain dulu nah di sistem ini kalau untuk ini harus kalau tanpa ini kan disini kan kelihatan tanpa ada tulisan ya berapa sih diameternya nah untuk mengetahui diameter pipa liquid sama pipa gasnya ini yang merah adalah pipa gas yang hijau pipa liquid kan masih tanda tanya ini kita harus verifikasi dulu untuk awal nah disini akan muncul perhitungan piping ukurannya untuk pipa gas dan pipa liquid ini dalam satuan milimeter cuma kalau pengen ganti ke oh saya mau ganti inci ya kita tinggal di setting lagi nah ini dimension nah ini dimension ada inci oh setelah kita oke ini akan berubah ke satuan inci pemipaan misalnya 3 per 8 5 per 8 oke disini kalau kita verifikasinya langsung ya tapi kalau kita verifikasinya secara detail kayak kita ngikutin gambar kita harus centang dulu enter nih ini maksudnya di centang ini untuk mengisi berapa sih panjangnya misalkan ini panjangnya kurang lebih outdoor ini 50 meter elbow nya kurang lebih 5 oke lalu ini antar wide brand ke wide brand misalkan 5 lalu ini juga misalkan 3 meter ini ke indoor terakhir misalkan 15 ini misalkan di 3 ini kita bisa tulis sesuai jarak gambar lah sesuai gambar kita bisa masukin 3 oke nah disini sistemnya udah jalan udah masih tanda tanya yaitu kita harus verifikasi dulu verifikasi lagi udah akan muncul untuk ukuran pipa liquid dan gasnya nah kali ini kalau sudah seperti ini jadinya dan kalau ada perubahan oh misalkan ini nih 4 ini wall mounted ini berubah posisinya dia bukan yang paling akhir ternyata yang paling depan kita tinggal klik lalu kita klik tahan geser kita mau paling depan kita geser ke sini nah dia akan berubah posisinya yang paling depan itu webline pertama langsung ke indoor yang terakhir ini jadi berubah ke indoor pertama atau kita mau berubah lagi atau misalnya oh tadi salah nih langkahnya ini kita bisa ada apa tombol back ya jadi kita bisa balikin nah kembali lagi awal oh salah ternyata yang ini ternyata gabung sama kaset kita bisa pindahin juga disini ternyata cabangnya sama ya tinggal klik kiri tahan gasa geser ke indoornya nah dia akan gabung dengan instalasinya gabung dengan kaset dia gabungnya disini webline nya jadi kalau udah kita verifikasi ternyata gak bisa karena kalau kita berubah kini otomatis pipanya jarak pipa ini kan kosong lagi harus kita isi lagi manual karena kan pasti berubah ukurannya misalnya oh ini 3 ini 4 ini 5 misalnya ini 5 dan kalau sudah kita baru verifikasi nah ini misalnya udah jadi nih sistem 1 nih oke sistem 1 udah jadi ini kalau untuk ini horizontal kalau ini vertical ini tampilan vertical aja ini tampilan horizontal masing-masing sih bebas kalau ini untuk layout kalau ini layoutnya bebas bisa kalau saya bisa pakai normal ya bagi macam-macam kalau manual piping ini manual piping itu adalah manual buat ngedit doang sih sebenarnya sih ini gak terlalu berguna sih saya jarang pakai sih jadi ini gak usah kalau reset ini kita ke reset lagi dari awal ke awal lagi jadi ya kalau kita reset balik lagi ke awal kita pengen balik lagi ketik tombol back kalau fit window misalkan ini dipakai kalau misalkan ini 150 dajat ini mau di fit fit adalah supaya kita bisa ngebaca semua nah ini dia ukurannya nah ini adalah pipa pipa length yaitu keterangannya dimana disini kita bisa setting atur tinggian tapi biasanya sih saya jarang pakai ya tapi kalau mau dipakai juga bisa sih tinggi berapa order positionnya levelnya sama gak di lantai itu juga gak kita bisa atur tinggal kita setting tapi saya biasanya jarang pakai ini saya abaikan biasanya yang paling penting adalah piping rules ini aturan pemipaannya nah disini kelihatan ya jadi total pipingnya itu maksimal 1000 jadi yang instalasi untuk instalasi semua ini dari outdoor sampai ke indoor semuanya total maksimal 1000 gak boleh lebih kalau kurang eh kalau lebih pasti merah nih silah gak bisa ya nah karena saya kan disini udah cantumin jarak pipa dari sini muncul yaitu di 75 meter sini keterangannya jelas 75 meter yang dipakai untuk satu sistem ini maksimum piping lengthnya juga nih kelihatan ini 165 165 itu dari maksimum piping adalah dari outdoor sampai ke indoor terjauh biasanya nah kalau untuk ini equivalent nih 190 disini bisa keterangan sih jadi kalau bisa ketentuannya kita jangan sampai melebihi maksimum ini dari wide brand juga sini kelihatan ya dari wide brand panjang ke dari wide brand ini ke indoor wide brand ke masing-masing indoor itu maksimal 40 itu jadi gak boleh lebih ya misalkan ini contohnya dari wide brand maksimal ini adalah 40 40 ini adalah 40 kalau 40 ini masih bisa kalau kita lebih misalnya 41 otomatis tandanya akan merah disini ada keterangan yaitu indoor unit is out the limit lebih dari 40 meter jadi gak bisa jadi kalau gak bisa akan ada tanda merah jadi untuk keterangannya ada disini untuk sistemnya ya bisa dilihat dari sini untuk aturannya sistem 1 oke udah nah untuk sistem 2 misalkan AHU ya ini AHU agak beda ya soalnya AHU ini kalau bisa dilihat disini instalasinya kita dari outdoor kita akan masuk ke DX DX ini alat ke DX kit untuk masuk ke AHU nah disini kan gak terlalu jelas AHU ini karena 30 pk kita pakenya double double DX kitnya double yang ini 15 pk jadi 1 masuk ke AHU yang 1 unit 30 pk instalasi seperti ini biasanya nah kalau untuk disini pemipaannya sama seperti yang sistem 1 ya misalnya kita mau tambahin ini juga kita tambahin jaraknya misalkan jaraknya sama semua 5 meter semua 5 meter kita centang apply akan muncul 5 meteran semua 5 meteran semua dan outdoornya juga harus ditambahin B adalah dari outdoor ke wave range pertama ya sini misalkan 3 meteran 3 meteran lalu oke nah dan disini ada keterangan maksimum pipe length 5 meter antara AHU dan DX jadi kalau untuk AHU dari DX ini unit AHU itu gak boleh 5 meter jadi settingannya ini harus 2,5 atau 2 meter 2 meter ini 2 meter gak boleh jauh-jauh sebenarnya sih misalnya ini 1 meter nah ini baru bisa karena totalnya 2 tambah 1 3 dan maksimal 5 misalnya ini 4 ini 1 5 masih bisa dia gak boleh jaraknya gak boleh jauh dari 5 meter dari AHU AHU kita sama seperti yang tadi kalau kita udah seleksi misalnya AHU ini kita langsung verifikasi langsung muncul tipe satuan pipa pipa gas sama liquid udah muncul cuma AHU ada perbedaan AHU dimana disini pipa gasnya gak akan muncul yang muncul adalah pipa liquid yang hijau ini ya pipa liquid dari AHU dan AHU nya juga gak akan muncul pipanya kenapa gak ada muncul disini pipanya karena kita gak bisa nyaranin yang disaranin AHU nya jadi untuk di skematik ini gak akan muncul kita mengikuti spek AHU misalnya AHU nya ini liquidnya setengah ya disini berarti ini disini setengah ini tetap setengah misalnya disini AHU kitnya yang pipa gasnya satu in berarti disini satu in satu in satu in satu in berarti ini kenapa kosong nanti kalau ada kadang memang ada yang pertanyaan kalau ada AHU kok ini kok di software Hitachi kosong gak ada ukuran pipa untuk AHU nya pipa gas nya jadi ini adalah mengikuti spek AHU jadi supaya gak bingung ya kenapa ini gak ada udah jelasin disini kalau sudah seperti itu dan disini ada tipe muncul kita seleksi nanti ada muncul tipe wirebrand seperti yang disini tipe wirebrand nya apa dan ketepuan setelah ini lanjut ke sebelahnya itu ada wiring wiring ini wiring listrik paling listrik biasanya untuk skematik kalau kita buat skematik ini langsung step langsung loncat aja karena ini hanya untuk data aja ini udah palit gak bisa diubah ini hanya ini aja keterangan aja ini berapa per indoor ini butuh berapa power nya disini udah kelihatan ini 2,11 ampere 0,63 ampere berarti butuh MCB nya berapa ini ketahuan kita bisa langsung ke controller nah disini biasanya controller tinggal kita setting disini masih kosong nah ini ada 2 sistem yaitu sistem 1 dan sistem AHU ini bisa jadi satu misalnya kita butuh central control kita klik kiri tahan lalu kita geser kesini nah disini baru akan muncul haling grup 1 ini klik tahan muncul masukin sini gabung jadi satu grup AHU sama satu sistem tadi masuk sini disini akan muncul order ada ada 2 unit 2 sistem berarti indoor totalnya ada 5 nah disini kita bisa hapus juga kita delete juga kita bisa setting namanya grupnya apaan kita bisa nah untuk pemilihan central controlnya ini ada di pinggir sini di CNCQ ini banyak pilihan disini ada PSC A32 MN itu adalah yang paling kecil paling mini itu touchscreen mini yang A32 itu melambangkan 32 unit maksimal jadi 32 unit yang ini adalah 64 jadi 64 unit yang bisa dimasuk ke 64 indoor unit yang bisa di connect ke central control ini dan yang paling banyak adalah 128 unit itu touchscreen 10 ini touchscreen semua dan ada yang bisa lewat internet kita menggunakan adalah ini AirCloud AirCloud itu bisa lewat Android itu kalau udah yang takhir banget biasanya jarang juga sih pakai tapi ada yang pakai jadi kita bisa ngatur AC kita melalui Android kita memakainya AirCloud misalkan ini kita mau pakai 4 unit ini yang standar kalau standar 32 unit ini maksimal cukup kita klik geser langsung ke sini nah ini akan seleksi central controller butuhnya berapa satu nah jika pengen ditambahin misalkan pengen connect ke bus ya kadang kan ada permintaan oh saya butuh connect ke bus biasanya disini ada pilihan disini ada no BMS kita pilih mau bugnet mode bus loan walk kita ada disini biasanya kalau kita yang connect ke bus biasanya kita pakai bugnet nah ini adalah tipenya yang ini HC ABN A64 BNP 1 ini bugnet bisa kita ini karena ini gak compatible ya sama A32MN jadi gak bisa dia compatible sama yang 64 GITI kalau gak salah sih nih kita coba ya kita ganti yang 64 GITI dapat bugnet bugnet bisa di connect dengan yang A64 GITI central stationnya ini jadi dari central station ini bisa connect ke bugnet langsung connect ke bus ini bugnet adapter dan ini maksimal 64 indoor dua-duanya ini 64 indoor central station ini juga satu ini 64 indoor kalau lebih bisa tambahin di bawahnya tambah sistem atau tambah outdoor bisa atau yang tambah yang pemilihan yang 128 kalau yang 128 ini misalkan kita pilih 128 ternyata indoor unitnya itu lebih dari 128 misalnya indoornya 150 unit nah ini kan gak nampung ya untuk satu central control ini ini hanya 128 unit jadi untuk penambahannya kita harus nambahin satu ini yaitu PSC adapternya jadi dia tinggal connect PSC AD 128 dia bisa nambahin extension adapter biar nambah 128 unit lagi jadi kalau kita tambahin ini jadi maksimalnya jadi 256 dan maksimumnya tuh kurang lebih sampai 1048 unit eh 1024 unit jadi ditambah maksimumnya tuh extension adapternya bisa nambah sampai 10 eh 9 kurang lebih pokoknya totalnya sampai 1024 unit ditambah aja dan central stationnya cukup satu yang ditambahin adalah adapter kalau udah biasa udah seleksi ini kan udah kita langsung ke report nah di report ini baru udah hasil akhirnya di hasil akhir ini kita bisa nentuin nih kan kelihatan nih nanti yang akan muncul adalah ruangan info ruangan info itu yang room info adalah yang disini semua yang disini akan muncul indoor retail nanti indoor retailnya adalah disini ada name ada model dan semua blablabla akan muncul di report semua ini mau airflow dan keterangan yang lainnya ada muncul sini outdoor detailnya juga ada pipingnya juga ada disini nanti akan muncul di report kalau kita gak mau tinggal kita gak centang tapi biasanya centang semua sih wiring yang tadi sama controller kalau udah disini ada banyak output reportnya lengkap karena disini misalkan di output report report file ini misalkan kita taruh di desktop atau kita mau pindahin ke tempat lain bisa ya tinggal pilih aja di file mana proyek mana kita tinggal pilih kalau mau simpan di tempat lain disini ada banyak reportnya ya misalkan contoh output pdf saya contohin kita output pdf kita klik dan simpen di desktop masih nunggu bentar lumayan lama ya karena masih baru maksudnya baru ini proyek baru kalau kita langsung ke report ini dia masuk ke kolom save us jadinya dia nunggu waktu loadingnya itu lumayan lama karena proyek yang di save us saya udah banyak banget mungkin karena loading nya saking banyak proyek yang disitu jadi loading agak lama ini untuk save us saya terima kasih Terima kasih. Untuk hasil yang barusan disimpan tadi bisa diedit enggak kalau sudah tersimpan? Kalau disimpan bisa, nanti saya praktekin lah. Jadi kita udah kesimpan, nanti kita pengen buka lagi, pengen edit juga bisa. Oh ya, ya. Terima kasih. Ini masih tunggu kayak yang lama nih. Iya, enggak apa-apa. Ya, kalau mau ada yang ditanyaan lagi, kalau yang tadi masih kurang jelas. Terima kasih. 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 semua nih bahkan ini sih lebih lengkap sih udah jelas semua sini ada keterangannya indor-indor nah ini sistemnya juga udah muncul di sini juga ada kelihatan refrigan charge-nya juga udah ada ya sini refrigan charge-nya ini ada kelihatannya di sini di pinggir adisionalnya nah ini juga kelihatan yang tadi ya piping per sistem juga kelihatan jelas lah ini untuk wiringnya juga kelihatan ya udah muncul semua nah ini adalah sistem yang sentral kontrol kelihatan nih sistemnya gimana caranya untuk pengen nah ini untuk rekapnya dia ada di bawah nah ini untuk rekap total semua yang tadi diseleksi indoor ini outdoornya ada ada apa aja indoornya total dan lain-lainnya dan aksesoris yang tadi kita seleksi juga ada muncul sini kontrol juga muncul nah ini Wibrand-nya juga udah muncul sama multi-kit untuk outdoor juga muncul semua nih outdoor unit multi-kit sama Wibrand indoor muncul sini kuantiti total ini untuk ca-boxnya juga muncul nah kalau untuk yang bawah ini persistem sistem OU1 dia apa aja sih ini makanya untuk rekap yang tadi atas sudah tampilannya seperti ini nah kalau yang sebelahnya ini untuk report Excel kalau kita klik kita klik yes berarti munculnya akan muncul tampilan Excel-nya reportnya nah disini ada seperti yang tadi project infonya wieldingnya indoornya apa aja disini seleksiannya unitnya apa aja outdoor juga ada disini aksesorisnya muncul piping list adalah panjang pipa pipanya disini ini ini kontrolnya seleksian ini produknya ini kelengkapan ya indoor-outdoor lengkap produk listnya ini kalau mau ditambahin price-nya disini juga bisa dan di materialis adalah total total yang ditawarin semuanya unitnya apa aja tipenya apanya disini lengkap talk excelnya jadi kalau mau masukin ke beki atau apa disini udah gampang untuk dimasukin nih kalau yang satu lagi nih report untuk emes word jadi kalau kita report ini jadi masuknya ke emes word Filenya sama seperti yang di pdf sebenarnya Cuman ini dalam bentuk msword Jadi kita kalau mau ngedit-ngedit Yang gimana itu bisa Karena dalam formatnya msword Bukan pdf Biasanya jarang dipakai Setelah itu yang sebelahnya ini sama ya Cuman ini formatnya adalah dxf Itu file AutoCAD Atau gambar ya Bisa kita browse atau mana Nah disini ada tiga Sama tiga juga Yang ini adalah keluaran AutoCAD File AutoCAD ya Kalau ini adalah gambar jpeg Jadi ini piping jpeg Ini piping wiring Jadi terpisah Pengen pemipaannya doang Berarti untuk gambarnya doang Disini kita bisa output Nah misalnya oke udah sukses Akan muncul di desktop Nah ini dia nih Muncul ya AHU piping Yang dalam berbentuk jpeg Nah jpeg ini doang nih Biasanya sih jarang ya Butuh kalau untuk image Biasanya di AutoCAD Biasanya sih Kalau AutoCAD kita pakai yang dxf Nah Kalau dxf dia akan muncul File AutoCAD dxf Ini misalkan kita buka wiring Nah ini Nah ini Jadi yang disitu hanya gambar Skematnya aja Untuk format AutoCAD nya Dan gambarnya sama Nah Yang muncul itu adalah AutoCAD Sistemnya yang sistem satu itu Nah seperti ini Dia akan muncul Jika dibutuhkan Biasa dalam format AutoCAD Buat software Bisa ini Ini kan udah disave ya Kita udah save Lalu kita close Pertanyaan tadi kan Kalau udah disave gitu Kita mau rubah Sebenernya sih gampang sih Sama aja Kita buka lagi File nya Nah kita tinggal open lagi Proyek yang tadi kita edit Lalu kita save pass Atau apa bisa Kita edit Atau kita edit Kita save lagi disitu Juga bisa Dengan nama sama Kita tinggal open aja Open proyek yang tadi Kita buat Misalkan ada perubahan kan Ada perubahan Penambahan unit Kita tinggal open yang tadi Kita tambahin lagi Unitnya Misalkan tadi Proyek adalah test Proyek adalah test Kalau kita mau open Kita gak bisa langsung Ini kita open Harus di Klik dulu Sampai Tulisan ada sistem Kita klik sistem Muncul disini Baru bisa open Kalau kita klik disini doang Gak akan bisa Apa open ya Harus klik sistem Lalu open Nah ini adalah Sistem yang tadi Ternyata Misalkan ada perubahannya Ini Oh ini ada perubahan Penambahan unit Misalnya unitnya Nambah 4 pk lagi Kita Misalnya 4 pk ya Kita tambahin Atau kita copy Misalkan Penambahan unit Outdoor nya Oh ini outdoor IUKU1 ini Sistemnya nambah Satu unit 4 pk Lalu kita disini Kita klik outdoor Di Di outdoor ini Kita edit Nah kita edit Karena ada penambahan Oh kita masukin 4 pk nya Kita tambahin Disini Kita tarik Nah Kalau sudah Oh ini rasionya 110% Nah kita ubah Dia akan otomatis Jadi 12 pk Oh order nya tetap sama 10 pk Oh gak bisa Kalau udah oke Dia akan merah Lalu ke Piping Nah Di piping ini Dia akan muncul Paling akhir kan Ternyata 4 pk nya ini Gabung Nama yang ini Kita geser lagi Kesini Nah Lalu jaraknya kita atur lagi Misalnya sama semua 5 meter Dari outdoor Ke Wiberan pertama 50 meter Lalu kita Lalu kita Verify Lagi Editnya gitu aja Simple Kalau kita mau Tiban file yang Dengan nama yang sama Kita tinggal save Atau kita Save us Dengan nama yang baru Misalkan Test revisi 1 Kalau misalnya Sudah perubahan ini Kita save Kita save Sudah ke save Perubahan ini Atau mau revisi 1 Kita save Nambah file Tinggal kita report Tanya Sudah gimana Pak Heri Sudah jelas Sudah Pak Nanti sambil Melajari videonya yang Buat Ya Buat ini Kalau Bingung ya Kalau bingung bisa Lihat videonya Atau bisa Tanya ke saya langsung Bisa Iya Pak Baik Pak Ini Videonya Bisa udah Otomatis Share ya Atau gimana ya Bisa otomatis Share ya Belum Harus di share Pak Harus di share ya Itu kan Nanti Menyimpan Di ini Di penyimpanan Bisa penyimpanan Tadi bisa ditaruh Di dokumen Atau dimana Nantinya bisa dikirim Ke email Atau ke WA Sudah Sudah Ada pertanyaan lagi Sudah Pak Sudah ya Berarti Ini rekamannya Tadi Saya stop ya Iya Pak Saya stop Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax